Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian yang sehormati dan saya muliakan Selamat siang, salam sehat untuk kita semua Pada siang hari ini kita meng-update kembali Khususnya kegiatan yang dilakukan oleh Densus 88 anti-teror Poli dalam rangka penanganan permasalahan terorisme di tanah air Seperti kita ketahui bersama Sejak akhir bulan Februari sampai awal bulan Maret Densus telah mengamankan 22 terduga terorisme di Jawa Timur Kemudian dikembangkan lagi di Jakarta, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara Dari Jakarta ketahui bersama Kegiatan tanggal 19 Maret 2 terduga diamankan Kemudian di Sumatera Barat itu ada 6 Kemudian di Sumatera Utara itu ada 14 Kemudian tetap dikembangkan Dan informasi terakhir Untuk Sumatera Utara sampai hari ini diamankan lagi 4 terduga terorisme Jadi seluruhnya di Sumatera Utara berjumlah 18 Kemudian dikembangkan lagi tadi pagi di Tangrang Selatan Itu satu terduga terorisme Jam 7.15 telah diamankan Atas nama AM Ini berumur 54 tahun AM ini bertugas sebagai pencari dana Atau dikenal di Jemaah Islamia ini sebagai istisor Yang bertugas melakukan pelatihan Kewirausahaan kepada seluruh anggota Jemaah Islamia Dengan harapan ketika diberikan pelatihan-pelatihan Usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota Jemaah Islamia ini bisa berkembang Diharapkan ketika usaha dari para anggota Jemaah ini berkembang Tentunya akan memberikan nilai lebih Infak yang semakin besar Yang masuk di dalam keuangan organisasi Jemaah Islamia Dan tentunya ketika keuangan ini semakin besar Ini menjadi bagian bagaimana Jemaah Islamia bisa menjaga Dan juga mempertahankan eksistensi organisasi Tentunya rekan-rekan Densus 88 Anti-Terror Polri Masih bekerja untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan terorisme di tanah air ini Untuk sementara ini yang dapat disampaikan Nanti update terbaru tentunya akan disampaikan pada rekan-rekan sekalian Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan Ya Terkait penambahan penahanan zaim sahidi Itu sudah ada yang�lalu Jadi untuk tersangka zaim sahidi Sampai saat ini tentunya penyidik telah menerima surat permohonan penambuhan Akan tetapi tentunya penyidik memiliki pertimbangan lain Sehingga pada sampai saat ini penyidik belum mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atas nama jaring Saidik Nanti perkembangan beritahu Pak Tersaib, apa kalau killing? Pak Tersaib, apakah sudah ditahan? Pak Tersaib, proses masih penyidikan, sedang berjalan Apabila nanti ada perkembangan dari proses penyidikan ini tentunya akan disampaikan kepada publik Sampai saat ini yang bersangkutan tiga anggota tersebut masih menjadi pihak yang terlapor Masih berjalan, proses penyidikan Masih ditangani oleh penyidik Baris Kirpor Silahkan Untuk kasus pencurian solar di Tuban, Pak Bagaimana? Kasus pencurian solar di Tuban, update-nya bagaimana, Pak? Apa benar, apa ada mengarah kepada anggota DPR, Pak? Ya tentunya nanti dari Direkturat Polair Mabes Polri akan lebih memperjelas itu Karena memang kasus itu ditangani oleh Direkturat Polair Mabes Polri Sampai sekarang proses masalah ilegal tersebut masih ditangani Lanjut Sampai sekarang masih di penyidik, nanti kita tanyakan pada penyidik untuk kepastian daripada tiga perlapor itu Tentunya bukti-bukti, selain yang telah ditemukan oleh penyidik Baris Kirpori Kita juga mendapat pelimpahan beberapa barang bukti dari Komnas HAMU Itu juga publik sudah tahu, itu yang kita gunakan, penyidik gunakan dalam rangka menyelesaikan kasus tersebut Lanjut Semua itu jaringan jemaah islami Betul Kasus sudah disetujui, Pak, terkait sidang risik siap Risik siap diperbolehkan datang secara seluruh persidangan Tentunya Polda Metro khususnya telah membuat satu rencana pengamanan Memprediksi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi Sedang mempersiapkan dan akan mendapat backup dari Mabes Polri Seandainya Polda Metro Jaya membutuhkan tambahan kekuatan Mabes Polri siap untuk membackup Yang jelas Polda Metro pasti sedang merencanakan Bagaimana kegiatan-kegiatan di pengadilan negeri Jakarta Timur Dapat berjalan dengan aman Baik, rekan-rekan sekalian Tentunya PORI berpegangan pada keputusan MK Ada beberapa wilayah yang melakukan PSU Atau pemungkatan suara ulang Ini menjadi bagian pengamanan daripada Pilkada Yaitu PORI menggelar yang namanya Operasi Mantap Praja Jadi kalau bicara PSU itu sudah menjadi bagian Operasi Mantap Praja Jadi di mana ada PSU tentunya PORI siap mengamankan Bersama dengan instansi yang lain Agar kegiatan pengungkutan suara ulang Dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian Atas segala perhatiannya Salam sehat selalu Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih